Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa sallim Semoga Buya beserta keluarga dirahmati oleh Allah Dan dimudahkan segala urusan Buya Terutama dalam urusan dakwah Buya Buya saya mendengar dari beberapa media sosial dan juga beberapa orang bahwasannya Berwudhu itu dapat mencegah kita atau menjauh kita dari virus corona Dan yang saya tanyakan adalah Apakah benar seperti itu berwudhu dapat menjauhkan kita atau mencegah kita dari virus corona Syukuran kesiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak hikmah Keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan wudhu Di antara adalah menghindarkan diri kita dari musibah Sambil diatakan Memang berwudhu menjaga diri dari Membiasakan dalam keadaan suci itu menghindarkan dari musibah Macam-macam musibah Termasuk kemaksiatan batin Maka dari itu ulama menghimbau mengajarkan kepada kita Agar kita melazimi wudhu Kecuali bagi anda yang laki dalam keadaan had Tidak perlu berwudhu Sebab wudhu adalah ibadah Maka dalam keadaan had Anda baca istighfar jajah Baca sholat kepada Rasulullah Baca doa Tanpa harus berwudhu Sebab dalam madhab kita Imam Syafi'i Dan juga jumhur ulama mengatakan bahwa Wanita dalam keadaan had Bukan seperti orang dalam keadaan junub Wanita dalam keadaan had Maka diharamkan kalau dia berwudhu Karena wudhu adalah toharah bersuci Sementara dalam keadaan had Tidak akan bisa bersuci Maka dia dianggap bermain-main Maka bagi wanita yang dalam keadaan had Baca doa saja Termasuk doa-doa yang Yang selama ini dibaca di masjid ini Apa? Doa ini Doa dari Nabi Allah Itu diantara doa yang diacarikan Nabi SAW Dibandingkan dengan wudhu InsyaAllah Akan terhindar Bukan saja urusan Corona Corona terdengar hari ini Sebelum Corona bermacam-macam Dan banyak yang paling membahayakan Bukan Corona Tapi kemunafikan di hati kita Kafiran Kemaksiatan Itu adalah penyakit yang menyeramkan Hukumannya di akhirat Maka yang berwudhu Susah bermaksiat Tidak kebayang orang jaga wudhu Lalu berzina Menyentuh saja sudah batal Bagaimana berzina Orang berwudhu Tidak akan menyentuh wanita lain Yang bukan Mahramnya Karena apa? Dia punya wudhu Kalau dia selalu ingat wudhu Ingat Allah Maka biasakan dengan Mudawamah ala wudhu Dan nantiasa dalam keadaan wudhu Khususnya menuntut ilmu semacam ini Bahkan sebagian ulama Tidak berani menyampaikan ilmu Kecuali dalam keadaan punya wudhu Saya pun ikut mereka Saya tidak akan berani menyampaikan ilmu Kecuali dalam keadaan saya bersuci Dan waktu belajar pun Kita berusaha belajar Dalam keadaan kita punya wudhu Kecuali wanita yang dalam keadaan had Tidak wudhu Tidak usah wudhu Ini saja Wallahu a'lam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!